Intro Saya akhiri ada pantun juga Pak Tapi pantunnya tidak seperti biasa Gondo Arum Kembang Melati Soro Adan Rami Masjid Ojunggumun Jombang Saiki Kerja temenan tadi prestasi Riyoyo Anyar Kelambini Tanggul Dur Ake Selameti Percoyo Ikhtiar Wargani Unggul Makmur Bareng Rakyati Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Engkau jadi tanggap mana Tepuk tangannya mana untuk beliau Owor-owor kodok segoro bandeng nener Dicokot nopo Gwisampun pas tepuk tangannya untuk beliau mana Ya Allah ibu luar biasa ibu Khas jombangannya Empat tahun kepemimpinan beliau Terima kasih ibu Terima kasih bapak Yang sudah memberikan sambutan pada kita Semuanya arahan pada hari ini Dan tiba-tiba saatnya Jombang kudosan trini Tebu ireng rejosolan dioliani Tambak berdas nge Priyayini ake sing dopin nunjul Bibit bahasim nganti tekanigus Gwipun Pun gus Dan pun gus turpas pun Dan tiba-tiba saatnya Akan kita ikuti bersama Mau i doa khasana Sekaligus beliau akan Menutup dengan doa Dan doa nanti juga oleh Al-Mukarram K.H. Ilhamrohim Sanjana Hukum Magisar Pendidikan Islam Mohon Gus Muwafiq Berkenan memberikan Mau i doa khasana pada kita semuanya Empat tahun kepemimpinan Bupati Wakil Bupati Jombang Tepuk tangannya untuk beliau Kami aturkan pada yang tromat Al-Mukarram K.H. Ahmad Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin al-u'madillah Wa ahla alihi Wa sahabihi Wa zuhajihi wa adriyatihi Wa ahli baidihi Uman Tabea'u Fiksa'i, Ya Mbak Yama Ustaya Alim, Ustaya Ulama, Warokiyahi Bukan Allah khormati Pak Arsani Poon, Bu Budoh, Bu Khisbiyah Bu Munzidah, Bu Khasim Pak Wakil Bupati, Mas Melambah Pak Dandim, Pak Kapolres Komandan Penerbang Ketua DPRD Baru Gus nih, Yang Gak Allah khormati Hadirin wal hadirat tinggang menulia Kalo tak Kalo melok gaya pantun Tuku kupat cak mangun Numpak sepeda Ngowo wadah Kelampiabang Numpak sekuter Budal neng pasar Baing Tahun keempat Bu Munzidah, Mas Sumrambah Menuju jumbang berkarakter Dan berdaya saing Ketua DPRD Ketua DPRD Apa-apa yang dibalikin Agusti Allah Nah, Indonesia ini tambah Suwi tambah Hapik Sebab Saking pinternya syukur Saking pinternya Hiling-hiling Di Indonesia Numpak mawan Dihiling-hiling Disyukuri Dan ini pun syukur Ini pun rumusnya Ketua Allah Ini pun ditambah Lain syakartum Lazi dan Hakum Walain kafartum Inna adhabi Asyadid Jadi apa Bentahun Disyukuri Diperingati Disyukuri Bentahun Ini pun tahun keempat Nah, syukurannya Ini buat Naming tingkat kabupaten Sampai tingkat Negoro Sampai tingkat RT Nampak mawan Disyukuri Urusan menungsoya Disyukuri Urusan nampak mawan Contoh Orang Indonesia ini Dalam satu tahun ini Syukuran pinter Nampak mawan Disyukuri Yang gede-gede Syukur Nabi lahir Disyukuri Muludan Nam ini Nukit mulai RT Sampai negoro Sampai istana Ini mungkin Daring rampung Syukuran Esra-Mikrod Nukit mulai Istana Nantas RT Disyukuri Tidak Dan itu Mange ruahan Posonan Nuzulul Quran Disyukuri Malik Rioyo Syukuran Wangsul Tilek Uburan Mangek Terus Halal Bikalal Syukuran Lungok Kaji Syukuran Mantuan Besar Syukuran Mangek Terus Hijriah Syukuran Hijriah Saparan Ini pusing Terkait Urusan Gede Nabi Urusan Negoro Kemerdekaan Disyukuri Sumpah Pemuda Diperingati Hari Pahlawan Diperingati Kita mulai Negoro Sampai Hari Santri Diperingati Hari Kartini Hari Buruh Kita Bertahun Tahun Dalam Satu Tahun Syukuran Syukuran Syukurannya Wang Indonesia Bukan Nameng Lambed Bukan Nameng Ikti Kodum Bil Kal Bukan Nameng Kaulung Bil Lisan Tapi Syukurannya Wang Indonesia Termasuk Af Alung Bil Ark Ngelakoni Bahkan Bondo Ngelakoni Loh Tadi Kira Bondo Dari Tingkat Istana Sampai Tingkat Kabupaten Sampai Tingkat RT Ini Dibandani Bandani Dewi Mulutan Tuku Pitik Pitik Dewi Tuku Besek Besek Dewi Tuku Ingkung Ingkung Dewi Tuku Tampah Tampah Dewi Dibiayai Jadi Negara Dibiayai Masyarakat Masyarakat Untuk 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 Memperingati Dan Untuk Syukuran Seluruh Pasar Bergerak Niki Bergerak Gerjang Payu Salak Payu Hidrokoko Payu Larutan Penyegar Apa Seperti Payu Roda Ekonomi Berputar Setiap Bulan Pasar Bergerak Coba Apa Tumor Di negeri Yang Lain Dapat Duk Samen Nek Muludan Terbang Payu Nopamal Nek Muludan Terus Ngundang Habib Syek Kain Putih Payu Slayer Payu Gendero Payu Tukang Poto Payu Sampai Gagang Pancing Payu Jadi Ada Kehidupan Informal Yang Berputar Terus Menerus Di Indonesia Imbas Dari Bagaimana Masyarakat Membangun Kebersamaan Dan Kesadaran Akan Ingat Ingatan Kesadaran Akan Ingatan Namini Peringatan Purs Ngiling Ngiling Dan informal Yang bergerak Karena Imbas Dari Peringat Peringatan Karena Peringatan Mengiling Ngiling Papir Roda Kehidupan Berputar Ngiling Ngiling Gurune Ngiling Ngiling Kiyaine Ini Bis Pariwisata Bergerak Ngangkut Penumpang Zia Ziaro Makin Dugi Lokasi Bakul Sekopayu Bakul Kakok Payu Bakul Tasbeh Payu Tukang Ojek Payu Sampai Copet Menikmati Kehidupan Itu Nah ini Tidak Ditemukan Di negara Lain Ngaten Ini Tidak Ditemukan Di negara Lain Ngaten Ini Khas Indo Indonesia Khas Indonesia Kebersamaan Dijaga Setiap Tahun Istiqomah Tidak Pernah Berubah Kebersamaan Dijaga Kebersamaan Ngurusi Wong Ngurip Kebersamaan Ngurusi Wong Mati Kebersamaan Ngurusi Ingatan Dan Setiap Kebersamaan Ngurusi Ingatan Roda Ekonomi Berputar Ini Bakul Lemper Payu Ini Bakul Ngurusi 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 Salak Jogja Ini Payu Larutan Penyegar Ini Payu Tapi Kiyai Jadi Larutan Penyegar Ini Suudan Kiyai Ini Rumah Sani Panas Dalam Sudah Berputar Ini Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Akhirnya Masyarakat Kita Ini Tidak Pernah Hilang Ingatan Ingatan Keagamaannya Kuat Ingatan Kebangsaannya Kuat Dan Sistem Bersyukurnya Menghasilkan Rangkaian Kehidupan Yang Paralel Berputar Dan Saling Mengisi Saling Bermanfaat Bermanfaat Terjadi Simbiosis Bahkan Ketika Terjadi Siklus Kaya Kaya Tidak Kok Perbedaan Luanjo Kadang Gak Mikir Dikir Sik Dipikir Niku Anu Belonjone Niku Dodol Anduk Payu Sumbu Kompor Payu Dan Tidak Ada Yang Pertanya Sampai Sik Dodoli Sembayang Nggak Sampai Dikir Muslim Tidak 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 Artinya Cita-cita Besar Para Pendiri Bangsa Dimana Membentuk Manusia Yang Berbeda Beda Tapi Bisa Hidup Saling Bertanggung Jawab Dalam Konsep Dalam Konsep Raya Dimana Manusia Hidup Saling Bertanggung Jawab Berbeda Agama Suku Bangsa Dan Ini Ini Bisa Terjadi Bisa Terjadi Jadi Indonesia Dengan Konsep Raya Atau Rakyat Sesuai Kehendak Rasulullah Terjadi Rakyat Tegak Dimana Orang Bisa Saling Bertanggung Jawab Beda Suku Bangsa Dan Agama Jadi Sisi Hidup Saling Bertanggung Jawab Ini Terjadi Makanya Nilai Nilai Keagamaan Kita Ketika Dibawa Ke Wilayah Wilayah Publik Wih Gana Sing Takon Cora Pengajian Bumbun Zidang Ini Gak Tako Sing Dueson Ini Selama Orang Gak 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 Tukang Suting Gak Sambayang Gak 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 Berjalan Bener-bener Konsep Rakyat Uang Bedo Bedo Tapi Hidup Saling Bertanggung Jawab Itu Tercipta Ternyata Di Indo Di Indonesia Akhirnya Dua problem Besar Dimana Dunia Gak Bisa Menyelesaikan Dua problem Besar Yang dunia Gak Gak Bisa Menyelesaikan Saklian Kanjing Nabi Itu Indonesia Bisa Menyelesaikan Apa Yang Bisa Diselesaikan Oleh Indonesia Yang Kadang Kita Lupa Tentang Islam Ada Sesuatu Yang Hanya Bisa Diselesaikan Di Indonesia Di negara Lain Gak ada Yang Bisa Diselesaikan Tentang Islam Apa Tentang Islam Setelah Zaman Rasul Rasulullah Islam Setelah Zaman Rasulullah Melaku Mandek Makkah Madinah Tapi Bergerak Bergerak Eropa Bahkan Dipimpin Panglima Perang Torik Ben Ziyad Bergerak Teng Cino Termasuk Dipimpin Sahabat Sa'ad Bin Abi Wakos Bergerak Afrika Sahabat Bilal Sahabat Salman Bergerak Ke sana Bergerak Rusia Rusia Tapi Seluruh Pergerakan Agama Itu Islam Itu Hari ini Berhenti Botenoba Yang Ke Eropa Bahkan Masjid Yang Rusia Yang Ke Rusia Seperti Itu Itu Aca Patal Bian In Bukhari Yang Ke Cina Ya Raubah Tapi Ada Yang Bisa Diselesaikan Di Indonesia Setelah Rasulullah Islam Yang Bergerak Ke Indonesia Berubah Menjadi Kekuatan Muslim Terbesar Di Dunia Yang Tidak Dicapai Dengan Negara Yang Lain Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Kita Lihat Secara Sederhana Bayai Boten Jadi Islam Yang Bergerak Ke Indonesia Ini Islam Ajaib Yang Kesini Tumbuh Subur Menjadi Besar Yang Haji Paling Indonesia Yang Sholat Paling Indonesia Masjid Paling Indonesia Yang Apal Quran Paling Indonesia Ini Cara Cara Yang Mesti Dipelajari Dan Itu Tidak Jauh Dari Cara Cara Yang Selama Ini Kita Lakukan Ya Saking Pinter Bersyukur Ya Allah Indonesia Ditinggali Makam Seneng Umum Mekah Ditinggali Makam Timus Tinggal Nabi Mungkin Tinggali Teken Itu Seneng Berserah Umum Ini Gara Gara Teken Domo Cukur Ando Ditinggali Petilasan Seneng Berserah Umum Itu Berserah Ditinggali Hari Lahiri Nabi Mekah Mulut Dan Ganteng Ditinggali Peringetan Esra Syukuran Ganteng Jadi Indonesia Gampang Ditunggali Parah Kiyai Terima Lungun Saik Gak Terima Ditunggali Kiyai Pengen Ditunggali Kanjeng Nabi Ini Hanyar Hanyar Dipikir Uang Mulai Gak Terima Gak Is Itu Gak Gana Zaman Nabi Gana Rupamu Zaman Nabi Gana Ini Mulai Jadi Sementara Cara-cara Seperti itu Wess Dicoba Di Negara-negara Islam Yang Lain Hasilnya Kehancuran Kehancuran Lumung Gak Kapok Neng Kono Dati Pekoro Neng Kini Rumung So Hanyar Nih Gitu Dipikir Makanya Negara Gak Boleh Diam Negara Harus Terlibat Karena Apa UDRI Polri Terlibat Karena Taruhannya Apa Taruhannya Adalah Kebersamaan Bangsa Indonesia Ini Cedap Ada Hasil Yang Indonesia Ditinggali Ulama Yang Allah Ulama Baru Satul Ambiya Tinggali Ulama Kadang Ditinggali Ghosh Jadap Itu Senang Yang Umum Indonesia Itu Senang Yang Dijak Dolan Siara Kupur Dikir Waci Syukuran Yang Makame Wali Waduh Dodol Tekan Ini Petilasana Ini Senang Itu Itu Sudah Menggerakkan Rasa Keagamaan Menggerakkan Apa Yang Di Perintah Ini Kali Gusti Allah Makanya Relax Ini Ini Nantai Dasar Sudah Penuh Mapan Kenapa Kemudian Akhir-akhir Ini Cek Yang Pertanya Perintah Ditunggu Ini Koyone Jaluk Ditunggu Ini Kanjeng Nabi Berarti Terakhir Tidak Berkorong Ini Wah Itu Gurung Jaman Nab Zaman Nab Cenggoten Ini 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 Urusan Ini Ini Gerai Ciri Nah Ini Butuh Kewaspadaan Tinggi Karena Kalau Sampai Mekanisme Yang Selama Ini Membuat Islam menjadi besar, kok dibongkar trial and error dimana ketika praktek-praktek itu dilakukan di negara yang lain sifatnya destruktif menghancurkan ya sudah dikore ini ikhwanul muslimin ini praktek problem solvingnya di Mesir, dibikin oleh Hasan Albana, ternyata ini malah jadi perkara itu problem solvingnya orang falas, falas itu dikore ini, soalnya ini ruwet sampai Pilpres diarani perang Badar Pilpres itu kan terusannya Pilkades di desa Pilkades di kabupaten Pilbub di provinsi Pilgub di negara Pilpres itu pesta demokrasi kalau jenengi pesta demokrasi ya seneng-seneng ya kadang ada yang dute ya kadang ada saide-saide ada dui ya betul kenapa-penapa yang penting sudah dijenengi mani politik ini jenengi mani politik dengan polisi biar polisi tidak tahu biar Pak Hidayat itu tidak tahu diganti jenengi diganti jenengi di negara politik uang bensin diganti jenengi yang terima medjid sumpah sumpah yang terima kia jenengi bisaro nah ketemu nah ini akhir-akhir kan ribut karena apa fondasi yang membuat kita seperti ini dipongkar kebersamaan orang pitik siji karena tumpeng bisa merukakan orang Indonesia betapa indahnya tumpeng karena bisa merukakan orang garai orang yasinan garai orang tahlilan garai orang haji disana gak bisa gerakan civil society yang seperti ini gak bisa seluruh gerakan keagamaan harus digerakkan oleh negara negara begitu negaranya lemah agamanya ikutlah lemah nah disini orang ini masyarakat melaku jadi sehingga kemudian Islam di Indonesia bergerak sesuai dengan prinsip dasar pergerakan masyarakat yang bersifat partisip partisipasi seorang konsolidasi nah ini ini aja dibongkar karena apa ini sudah jelas sudah hati nah pak dia peringatan yang ngelumpuk orang semene tumpeng yang ngelumpuk tiba-tiba tumpeng bin'ah musyrik nah ini rana tumpeng yang ngelumpuk ini apa ayo aku tak solawatan di bin'ah terus yang menjadi semangat ikatan kebersamaan solidaritas sosial dalam ibadah terus apa ayo ini kuburan di musyrik terus solidaritas sosial yang terbangun dari rasa memiliki terhadap gurunya terus caranya apa terus bisnis yang nyewa apa tukang ojek yang nunggu apa terus jatil kata yang nunggu apa ini mulutan ini di bit anak terus pite yang rapayu birok terop terop yang nunggu birok sound system yang gak kepake berapa roda ekonomi tidak ada ikatan makanya ajaran-ajaran yang memisahkan orang dari cara melakukan perekatan sosial ini kalau sampai diterima dan menjadi bagian yang masif di tengah masyarakat artinya bahwa tidak bisa berjalan di masyarakat akhirnya gak jadi sendiri akhirnya di Indonesia ini menjadi fenomena yang menarik ketika terjadi proses kemudian roiyah ini meningkat kepada proses negara karena roiyah itu terjadi musyaroka jadi masyarakat rakyat jadi masyarakat masyarakat bersatu dalam dalam konsep musyawarah nah pemilik otoritas yang membangun ini namanya wali maka teritorinya disebut wilayah 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 itulah yang akhirnya jadi NK RI dipimpin majelis permusyawaratan rakyat diwan perwakilan rakyat nah proses bangunan ini akhirnya dari proses solidaritas sosial religius yang terbangun ini menghasilkan apa kebersamaan nah kebersamaan ini menjadi keunikan dunia apa keunikan dunia Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indo Indonesia yang disatukan ini masa transisi masa dimana orang menjadi terbuka karena era milenial semua bisa masuk semua bisa masuk ini disini dunia sekarang disini orang baik orang buruk semua disini jalan menuju Tuhan sampai jalan menuju setan difasilitasi disini syaikhul gugli tidak pernah menolak permintaan jalan menuju masjid ditunjukkan jalan menuju pelacuran dan perjudian juga ditunjuk ditunjukkan ini syaikhul gugli ini ini ulama nakiroh ini disini makanya hati-hati hati-hati karena apa dengan terbukanya ini sehingga kita kadang lupa bahwa ada problem-problem apa lokal regional dan ada problem-problem trans nasi trans nasional nah pola pikir trans nasional itu kadang melupakan bahwa kita punya tanggung jawab regional kita ini punya tanggung jawab regional yang luar biasa apa menjaga tinggalannya kanjeng nabi yang hari ini menjadi kekuatan terbesar di indonesia ini tanggung jawab regional dan tanggung jawab nasional tapi itu kadang tidak terlihat seiring dengan percepatan trans nasi nasional dulu orang itu lihat afrika itu merasa masih butuh indonesia karena lihat flora dan fauna itu masih ada tvri orang indonesia ini jadi orang masih butuh negara ini tvri ketika lihat afrika walaupun kadang diganggu pak harmoko kadang diganggu pak murdiono itu diganggu tapi kita masih butuh ada indonesia sekarang ketika kita lihat internasional kayaknya udah gak butuh negara karena sudah kayak gini sudah tidak jituji sudah bukan dari government to government tapi B2B udah kayak gelok ini gak sepenting dua paketan kucing afrika yang eno metu bokong india metu semua ini keluar disini mencari sudah gak ada seolah-olah orang-orang peran negara makanya kadang identitas berbangsa dan pernegara itu itu seolah-olah hilang kesadaran kenegaraan itu hilang semangat keagamaan kadang melampaui semangat terito teritorial membela Filistin atas dasar semangat keagamaan melupakan bencana semeru melupakan bencana apa banjir bandang orang ketika donasi terhadap Filistin semangatnya luar biasa tapi ketika bangsanya mengalami prahara dan bencana dia aco-taco ini kesadaran transnasional melupakan kesadaran regional padahal Filistin punya problem tersendiri yang tidak bisa diselesaikan secara regional Filistin apa itu ya itu persekutuan pasukan kemerdekaan setelah perang kemerdekaan kalau kita dulu menyelesaikan jadi TNI Polri sana tidak Fatah Hamas sama Hizbullah tidak bersatu itu problem regional mereka tapi karena percepatan transnasional sehingga kadang kita lupa bahwa mereka punya problem regional kita sendiri punya problem kebangsa kebangsaan kayak gini yang kadang kita lupa yang kadang lupa sehingga bendera merah bendera palastin yang dibawa kemana-mana dia lupa dengan merah merah putih simbol pemersatu sabang sampai merah merah putih yang merah putih dulu direbut dengan nyawa jadi dia bukan sesuatu yang murah merah putih dulu direbut dengan nyawa di Jawa Tengah kalau ngibarkan merah putih ditembak Belanda makanya merah putih dikibarkan di dalam rumah setelah dikibarkan di dalam rumah Belanda curiga tiangnya dikasih tebu masih curiga tiang rumah dikasih padi masih curiga tiang rumah dikasih kelapa masih curiga tiang rumah dikasih pisang masih curiga besok tumpeng karoingkung oh Belanda sudah mau armangan tapi Belanda tidak tahu kita bukan mau makan semata-mata karena Belanda yang tidak tahu adalah ketika setelah itu makanan habis padi mengering pisang rontok tebu mengering kelapa rontok yang tersisa tinggal merah putih di dadah kami warga Indonesia ini itu hilang Surabaya tidak pikir panjang ada merah putih biru sampai kemudian pertumpahan darah terjadi di mana-mana dan santri yang punya tanggung jawab regional kemudian apa mengeluarkan resolusi jihad meledak 10 November diperingati sebagai hari pahlawan 22 Oktober sebagai hari santri nah problem regional ini dilupakan sehingga kemudian mereka lebih bangga membawa bendera Filistin orang lupa bendera Filistin itu punya problem regional di Filistin nah ini yang kadang manusia transnasional ini ini lupa masing transnasional ini lupa sehingga menyelesaikan problem regional gak terjadi rambut regional kita itu hitam bahwa kenapa orang Eropa rambutnya merah ini problem orang Eropa karena sana ada problem musim di dingin sehingga ketika kepala kita kemudian menggunakan cat merah ini kita melampaui problem regional orang Amazon orang Indian punya problem regionalnya ketika di tengah hutan dia harus bersaing dengan binatang dan yang lain-lain maka kepalanya dibikin tinggi dengan rambut mohak ketika problemnya orang sana dibawa ke sini dipakai oleh anak negeri kita ya gak bisa karena kita pakai helm akhirnya kemudian helmnya sendiri kayak rambut lure ini kan problem transnasional ini akan terjadi makanya seiring waktu seluruh negara yang mempersiapkan dirinya untuk lepas landas untuk membangun karakter dan berdaya saing ya semua bergerak keluar kembali ke regional dulu membangkitkan semangat kepahlawanan membangkitkan semangat cinta tanah air sebelum Amerika bangkit film koboi berpuluh-puluh tahun dibangkitkan untuk mengingatkan kembali masyarakat Amerika dan ketika Amerika dikalahkan sama perang oleh dengan sistem regionalnya orang mana Vietnam ya kalah orang sana pakai gerilya tapi Amerika gak boleh malu problem regionalnya maksudnya gak boleh malu dia bikin rimbu 1 sampai 6 loh ini kan dia bikin ini kebangkitan Cina juga melakukan hal yang sama problem regionalnya diselesaikan dengan apa film ular putih kungfu sampai ular hijau semua dan ketika ini tiba-tiba ceritanya berubah dari cerita spiritual Amerika gak mau kalah Amerika bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kungfu Jepang juga sama samurai diingatkan kembali bahkan samurai terakhir Amerika gak mau kalah bikin Amerikan samurai Amerikan ninja samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruz dalam film The Last Samurai nah itu yang kita lupa makanya tadi saya sangat berbahagia tiba-tiba Bumunzida ngidong apa namanya itu ngidong ini sesuatu yang lama sekali tidak pernah terdengar itu hanya terdengar di kartolonan di pesut tiba-tiba disini muncul itu mengingatkan kembali bahwa ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dengan kidungan Jawa Timuran itu dengan kidungan bisa menyelesaikan masalah Probesut Manjamino itu menyelesaikan masalah banyak hal bahkan di Surabaya itu bisa menyelesaikan problem menantu sama mertua dengan kidungan coba ya kartolo sama baseman itu kartolo sama baseman itu mertua sama menantu tapi dengan kidungan bisa menyelesaikan bahkan baseman dilonohirungi mekrok kalau kartolo ya tidak apa-apa padahal aku mertuanya ya tidak apa-apa aku mekrok tapi konsen mengaruh anakku ini kita punya nah ini yang jarang yang membangkitkan bahwa ada hal-hal yang bersifat regional yang kita punya siapa yang mengungkapkan kembali bahwa Indonesia juga punya kisah cinta yang sama dengan sejarah Eropa disana ada Romeo yuliet di Cina ada sampai ingtai terus tengah Arab ada kais dan lainlah disini ada 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 lumut ini kan sejarah cinta yang sama diantara bangsa di dunia ada 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 lalu di tingkatkan ini sehingga kemudian seolah-olah kisah cinta itu milik Romeo yuliet Kisah cinta itu hanya milik Sampai Engtai, milik Kais dan Layla Kita gak pernah merasa punya Itu bahwa ada Peleteng kuning, peleteng apa Bu ibu kulomba Den purun, bu ibu Kulomba den mudun Nantiana yu sisa nesi Yuyu kangkang Lo kadang pengen ngerti Yuyu kangkang itu wongin nanti Gitu kang icip Nanti pikir Bu ibu kulok Bledole si ande-ande lumut Temuru nono putri kang Ungga-unggai Putri ne kang olo rupane Leteng kuning Iku kang dati arane Bu ibu kulok Inge purun, bu ibu kulok Inge mudun, nadana lo Menikok kangkulo suun Disitu kalau kita Mau berbicara hebatnya ande-ande lumut Isom bedaknya yang orisinil Karu sing palsu Bisa Campur telek itu tapi orisinil Mengkilat Semuanti tapi mustakmal Rode Itu sebenarnya lo kita yang punya Kita tidak lagi lo Ande-andet Sudah tidak pernah sekarang gitu Bahwa kita juga punya Sing nantur timun belunek-belunek Iku sopo Ande-andet Ada itu Nah, anak-anak dengan basic Kesejarahan yang hilang ini Akan sangat mudah tertarik Seolah-olah bahwa kita Tidak punya problem regional Tapi selalu terlibat Dalam masalah transmasi Nasional Dalam agama Tiba-tiba kita ribut masalah Apa? Misalnya masalah Celana cingkrang Loh, padahal nenek moyang kita Sudah menyelesaikan problem Kak Tok cingkrang Sudah diselesaikan Ketika baju sar'i Yang namanya juba Itu tidak bisa dipakai Ketika nantur pari Baju sar'i diketok Ketok aneh sar'i Sar'un Karena randu kurup air Itu memang ngepotong Mula sar'un Dati sar'un Sar'un Dati sar'un 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 Nah, itu menyelesaikan problem Cingkrang atau panjang Kenapa? Nek kepingin cingkrang Lindingen Nek kepingin doa Duno Iki leflexibel Nek takbir Yenreng Allahu akbar Mestinya Nyandol Karung ngantuk-ngantuk Siti Selasa dipas Mesti pas Wongono bebetan Ini mentol Ini problem nenek moyang Kita menyelesaikannya Sudah Nah, kita seolah-olah Gak punya Kita punya semua Problem itu Kalau bangsa Eropa Pernah menjadi Bahasa penakluk Cina menaklukkan mana Arab menaklukkan mana Tapi sejarah Pernah mencatat Seluruh bangsa penakluk Itu pernah ditaklukkan Oleh satu bangsa Namanya Mongo Mongolia Mongolia mampu menaklukkan Arab Eropa Cina Tapi Mongolia Takluk dengan Bangsa Nusantara Yang namanya Singasa Singasari Takluknya bangsa Eropa Takluknya bangsa Mongol Pertama kali Ditaklukkan oleh Bangsa di Nusantara Nusantara Saatnya Apa yang ada menceritakan problem regional Seperti ini Makanya anak-anak kita Punya kecenderungan Transnasional Yang hebat Itu Wong Viking Yang hebat Itu Sobo Kita tidak punya kemampuan itu Sementara problem terbesar masa depan itu satu Anak-anak terdidik sekolah singpinter-pinter itu bisa melakukan produk-produksi Pinter alih teknologi Kalau sudah bisa produksi masalah yang dihadapi adalah konsum-konsumsi Nah konsumsi terbesar itu pasti konsumsi dalam negeri Nah konsumsi dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara Nah itulah saatnya kita bangun rasa cinta pada bangsa dan negara Nah di tempat lain tiba-tiba kita tiba-tiba seolah-olah bangsa lainnya lebih maju Kita lupa, kita punya standar yang sama Di sana punya cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah sindirilah Kita punya bawang putih, bawang merah Di sana ada orang kuat namanya Samson, namanya Samon Di sini ada Bantung, Bondo Di sana ada Kura-Kura Ninja, ada Tom & Jerry Kita punya Kancil, Nyolong, Ti Jadi sebenarnya tinggal siapa yang akan ngomong ini Sehingga problem regional ini tidak tercerabut Di mana semuanya tiba-tiba menjadi manusia transnasi Transnasional Sementara proses produksi dan konsumsi Ini negara ribut Makanya dulu nenek moyang kita untuk menyelesaikan problem regional Jantung satu ya budal perang Karena apa? Ini harus diselesaikan dulu Agar identitas kebangsaan itu ada Jenderal Sudirman paru-paru satu budal perang Nah karena kita tidak pernah bercerita tentang problem regional Yang dilihat adalah demokrasi transnasi Transnasional Sehingga ketika kita berbicara tentang Apa? Jaminan kesehatan Gudikan BPJS Rungudun Itu ngamuknya luar biasa Luar biasa Menyelesaikan problem regional Bahwa Habahasem Perang itu di Surabaya Tanahnya diberikan untuk negara semuanya Sekarang karena tidak ada yang menceritakan ini Seolah-olah demokrasi prosedural itu jawabannya Sehingga ketika negara butuh satu meter Kita punya keributan dengan mahkamah Agung lu ini kan kadang yang kita lupa Bahwa dedikasi bangsa dan negara itu dulu adalah Untuk semangat rakyat Semangat manusia yang bisa hidup berbeda-beda Beda suku bangsa agama Tapi bisa hidup saling bertanggung Jawab lagi Saya tidak menyerita Makanya kayak gini menjadi penting Orang ingat kembali Oh ternyata Indonesia tidak tumpang Orang Itali punya pizza Tidak Orang Arab yang dua ingkong Tapi ingkong untuk Ingkong pedus Yang ini untuk pedus kegedan Ingkong piti Orang Orang Cina Dua ingkong Yang ingkong babi Tidak Yang Afrika dua ingkong Yang burung onta Sing rungona Sing ingkong itu gajah Burung ono ini Ini semua punya Gitu Loh ini pizza Kenapa kita tidak komplain Makan bersama Tapi mu Puter Ini tidak pernah di komplain Dipangan bareng Podong-podong ini Padahal ya dicuil-cuil Kadang pakai tangan Ketika makan nasi biryani Nasi kebuli Campur iwak Ingkong piti Cowok-cowok Tidak ada ribut Tapi kenapa ketika Tumpang makan bareng-bareng Kok dati masa Masalah Melampaui transnasional Merupakan Melupakan problem Regio Regional Loh apakah tidak Kemudian bangsa Amerika Menembaki orang Indian Demi apa Stabilitas bangsa Bangsanya Apakah kemudian Tidak menembaki orang negro Demi apa Stabilitas bangsanya Tapi ketika kita Menertibkan bangsa kita Dari kekacauan Polisi TNI Kena getahnya Diwolo-olo Sebagai pelanggar ham Padahal Ham manusia Yang lebih banyak Harus lebih didahulukan Daripada hak Yang sedikit Oh Sedikit orang Bahayanya Melukai orang banyak Lebih memilih Melukai yang sedih Yang sedih Kalau itu pilihan terburuknya Bong siji terus Gawa bom Terus tiba-tiba Kemudian itu Diproses Karena apa Ini melanggar ham Padahal dia akan Melukai orang yang Lebih Lebih banyak Tapi begitu Masuk lumbung Membahayakan Lumbung Makanan Dia diracun Dipites Ini kan gitu Nah Ini yang kadang ini Problem regional Di kepala kita ini Lepas Kepala kita Terlibat dari Problem transnasi Transnasional Kita lupa Bahwa La ilaha illallah Kita lupa Bahwa La ilaha illallah Kita lupa Ditutup Yang kita ingat adalah Bahwa La ilaha illallah Harus dikibar Dikibarkan Sementara Disini sudah diselesaikan Karena itu Milik kaum muslimin Maka Dinggu Wong Islam Tapi begitu Menempati Wilayah perbedaan Dengan bangsa Suku dan agama Menggunakan Merah putih Dan itu Direbut Benar Merah putih Bukan hadir Dengan tiba-tiba Nyempluk Kolangit Itu Nah Problem-problem ini Ini yang harus Diselesaikan Nah Kenapa Kemudian Saya ngomong Seperti ini Dijombang Karena Jombang ini Pernah terlibat Menyelesaikan Persoalan yang Sangat besar Persoalan Keislaman Indonesia Diselesaikan oleh Orang-orang Jombang Lewat Naktotil Ulama Kalau sekarang Tiba-tiba Kemudian NU Diterima oleh Dunia Internasional Proses penyelesaian Dan titik Kompromi Regionalnya Ada Dijombang Dijombang Lu Sampai kan Berbahagia Dendapat Seperti ini Gak Jok Salah Dijombang Diselesaikan Problem Surabaya Ketika Mau Perang Ketika Orang Ragu-ragu Ini Jombang Perang Mati Mati Ben Ngurus Bung Karno Ketika Mau Menyelesaikan Indonesia Persiapan Pancasila Tirakan Dulu Ditebui Ditebui Ada Disitu 41 hari Bung Karno Disini Cadetannya Masih Ada Jadi Semua Perasaikan Disini Makanya Indonesia Ini Jawa Bang Indonesia Diselesaikan Bosa Jawa Bito Bito Abang Jum Bang Ijo Abang Rukun Selesailah Urusan Indo Indonesia Terganteng Bung Mas Merambah Enak Contoh Buat Indo Indonesia Dari Proses Politik Yang Rukun Berbahagia Bersama Tangtaunan Ini Problem Ini Transnasional Dulu Orang Rindu Masih Difasilitasi Negara Karena Nulis Surat Lewat Post 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 Indu Indonesia Masih Ingat Dan Masih Ada Gambar Garuda Di Perangku Ditulis Template Perangku Di Template Jadi Ada Kerinduan Itu Difasilitasi Negara Kok Pak Post Saya Kerinduan Difasilitasi Mark Zuckerberg Lewat Whatsapp Sama Facebook Tapi Harus Dihingat Dulu Semuanya Menjadi Kekuatan Negara Proses Mengambil Resources Dilakukan Oleh Negara Sekarang Problem Komunikasi Di Indonesia Sudah Tidak Lewat Negara Diambil Langsung Sama Whatsapp Sama Ini Dalam Satu Bulan Sekitar 200 Triliun Ayo Dulu Konser Kita Datangkan Konser Terbesar Di Dunia Ada Di Moskow Konsernya Metallica 6 Juta Penonton Rusia Paling Bangga Dengan Situasi Seperti Itu Mengambil Ticket Mengambil Resources Gede Tapi Begitu Daring Konser Terbesar 6 Juta Penonton Kalah Sama BTS Yang Enggak Perlu Rame Rame Enggak Ada Jeduk Di Lapangan Cuman Daring Lewat Ini Sekali Konser Ditonton 100 Juta Orang Dalam Satu Minggu Empat Kali Satu Bulan 16 Kali Dalam Satu Tahun Tak Hitung Uang Masuk Ke Korea Dari BTS Sekitar 1250 Triliun Durung Samsung Sungai Lain Yang Masuk Ke Indonesia Apa Tel Telo Obat Kolesterol Jadi Telo Ini Tidak Menghasilkan Kolesterol Makanya Dari Problem-problem Yang Skala Gede Masyarakat Ini Hanya Problem Regional Sederhana Uang Jombang Itu Sederhana Yang Gede-gede Ini Dihurusi Negara Dihurusi Pemerintah Ini Masyarakat Ini Butuh Ini Melaku Sore Sore Ayam Gawana Pasar Ayam Itu Problem Dalan Jadi Dalannya Halus Lali Kabe Pokoknya Angger Sore Nge Jendul Lendung Nge Kapopo Nah Itu Makanya Yang Kaya Kaya Gitu Menjadi Penting Dan Ini Menjadi Kesadaran Masa Depan Semoga Hal-hal Seperti Tetap Terjaga Dan Semuanya Tidak Pernah Mengingkari Bahwa Ada Dua Tanggung Jawab Besar Itu Tanggung Jawab Sebagai Masa Depan Islam Terbesar Dunia Ada Di Indonesia Dan Sebuah Fakta Bahwa Kita Pernah Mempertemukan Sampai Hari Ini Masih Terjadi Ada Puluhan Bangsa Suku Dan Agama Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Mudah-mudahan Bu Munzida Dan Mas Pramba Berserta Seluruh Jajaran Forkombimda Dan Seluruh Yang Hadir Dalam Ritual Subhanahu Wata'ala Al-Fatiha Al-Fatiha Masjidah Ya Rabbana Alhamdul 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 一定要 Alhamdul Muzi Alhamdul 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 Ayla Ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih